Shalom, apa kabar? Salam sejahtera dalam kasih Kristus Kita sungguh-sungguh bersyukur karena kemurahan Allah selalu berlaku bagi setiap kita yang mau menemukan Tuhan Tuhan selalu perlu dikumandangkan kemurahannya, baik kepada yang jauh maupun yang dekat dengan Tuhan biar semua orang bisa diisi dengan segala perkataan perkataan Kristus yang sanggup menguatkan, mengubahkan dan firmannya sanggup untuk membaharui segala kerinduan hati kita, firman Allah hari ini diambil dari kolose fasal 3 ayat 16-17 Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya diantara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapak kita baginya lah kemuliaan kekuasaan yang tertinggi sekarang sampai selama-lamanya mari kita terus puji-puji Dia karena Dia sungguh indah apabila Dia kita libatkan dalam setiap kehidupan kita maka kita pasti akan berhasil mencapai tujuan yang Allah inginkan kita capai mari kita nyanyikan pujian ya lagu ini lagu lama tapi biar menjadi baru dalam ingatan kita kembali Tuhan padaku indah 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 kasih Yesus sungguh indah Tuhan padaku indah kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini sungguh manis lebih manis hidup bersama Yesus Yesus nama Yesus ku cinta Dia ku cinta Dia kasih Yesus kasihnya kepada saya sampai selamat sampai selamat kasih Yesus kasih Yesus kasih Yesus kasih Yesus Tuhan padaku indah Tuhan padaku indah sungguh indah sungguh manis sungguh manis menelit kasih Yesus Bersama Yesus, Yesus, sama Yesus, ku cinta dia, kasihnya kepada saya, sampai sama lamanya. Oh kasihnya kepada saya, sampai sama lamanya. Sekarang kita berdoa, terima kasih ya Bapak, karena kasihmu kekal selama lamanya. Kau telah memberitahukan kasihmu lewat peragaan, lewat putih, lewat Yesus Kristus yang diutus ke dunia. Untuk membawa kedamaian, membawa keselamatan, membawa pengampunan, membawa kesukaan yang kekal. Bantu kami Tuhan untuk terus bisa menyebarkan kasih Yesus itu kepada siapapun juga. Sekarang banyak orang bisa merasakan kasih Yesus yang bisa membawa kami masuk di dalam rumah Bapak yang kekal. Tolong mereka yang sedang berada di dalam kehimpitan, kesusahan di usia tuanya Tuhan. Cama dan berikan kesentosaan, berikan pengharapan, berikan kesempatan untuk berseru-seru manggil nama Yesus di tengah-tengah dimensia yang sedang diadami. Tengah-tengah ketidakberdayaannya, cama dan berikan kesukaan, berikan kesempatan Tuhan untuk kembali kepada jalan-jalan yang benar di dalam Yesus Kristus. Tolong mereka yang sedang stres, depresi atau tertekan jiwanya, hatinya, cama dan berikan kelepasan dalam nama Yesus. Kami perintahkan semua kuasa penyakit yang mengganggu tubuh jiwa rumpur, ditinggalkan dalam nama Yesus. Bepaskan mereka semua yang berada di dalam kesulitan, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, masa depan, bahkan anak-anak Tuhan. Tolong bantu dengan hikmat Allah supaya semua bisa dapat terselesaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya cara mengajaib. Bantu mereka yang sedang demam karena terlalu tinggi demamnya atau karena virus corona cama dan berikan jadi normal dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk yang sakit liu kini, berkati dan berikan kesembuhan kami usir semua sakitnya dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Berkati semua dokter yang menanganinya obat-obatan yang digunakannya supaya semua bisa berdampak positif bagi hidupnya. Tolong mereka yang cancer, bagian sedang dikemo maupun yang sedang menjalani hari-hari hidupnya. Berikan Tuhan, berikan kesukaan, kekuatan, kemenangan, bahkan kesembuhan dalam nama Yesus kami usir sakitnya pergi tinggalkan. Darah Yesus sejikan, bahkan yang struk juga, yang sulit bergoyang tangan kakinya. Tuhan tolong engsel-engsel tubuhnya semuanya bisa berjalan dengan normal kembali. Terima kasih Tuhan. Cara mengajaib untuk memberkati kami semua, luar dan dalam, jasmani maupun ruhani. Berkati masa depan kami, semua anak-anak studinya berhasil. Perjodohannya juga Tuhan sediakan yang terbaik, yang tak tiba cinta Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang hidupnya terus menerus, makin terikat dengan segala utam piutang ataupun hal-hal buruk. Supaya Tuhan tolong buka jalan lepaskan semua dari yang jahat. Yang terikat dengan obat-obat terlarang, yang terikat dengan hal-hal yang menajiskan hidupnya. Supaya Tuhan juga berkati, supaya semuanya bisa dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kemuranmu ajaib berkati pemerintah kami, pejabat tinggi negara, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat. Supaya semua hidup jujur dan takut akan Allah menghormati Tuhan dan mensejahterakan orang-orang yang pimpinnya. Kami bersyukur dan menyerahkan semuanya dalam nama Yesus. Amen. Sampai jumpa Tuhan berkati.